Welcome to English for specific purposes, then this is for air transport management and this is part 4. Kita akan belajar mengenai conversations, we are going to learn related to conversations in the airport. So let's check this out. Let's see, the conversation, there are two conversations here. So the first one is all about the conversation that takes place at the check-in desk. Ada kan check-in desk ya, ketika kalian ingin atau pergi ke suatu negara, kalian harus ke airport. In the airport you will face the check-in desk. This is the check-in desk. Contohnya seperti percakaman seperti ini. Then he is flying from New York to Los Angeles. When he arrives at the airport, he goes to the check-in desk. Listen to the conversation that he has with the agent. Let's see conversation-nya seperti apa. Good afternoon, where are you flying today? Agent-nya bertanya, where are you flying today? Pergi kemana? Berarti ini destination ya. Saya tulis di sini, destination. Atau tujuannya apa? Kemana? And then the answer jawabannya Los Angeles. Why I have your passport? Lalu ditanya, punya passport nggak? Boleh saya lihat passportnya? Karena ke luar degree kalian butuh passportnya. Here you go. Here you go artinya ini dia. Lihat. Here you go. So you need to use that one. And then are you checking any bags? Kalau kalian membawa barang bawaan atau tas di sini. You need to check your bags. Ya harus di-check ya bag-nya. Yang nanti akan ditimbang. Gitu ya. Nah bag-nya harus di-check. Lalu just this one katanya. Hanya ini saja yang saya bawa. Oke please place your bag on the scale. Silahkan taruh di scale. Scale itu apa? Timbangan. Jadi di check-in bag-nya itu taruh di timbangan. Seperti itu. Nanti di timbangan bakal keluar berapa kilogram. Gitu ya. Dari barang kalian. I have a stopover in Chicago. Do I need to pick up my luggage there? A stopover. Stopover itu seperti ada transit gitu ya. Jadi pergi ke Los Angeles. Tapi transit dulu di Chicago. Lalu nanti di Chicago. Do I need to pick up my luggage? Luggage itu yang ada di barang bawaan. Gitu ya. Ini barang bawaan. My luggage. And then. No it will go straight through the list to Los Angeles. Go straight berarti langsung tidak perlu di pick up. Tidak perlu dijemput dulu barang bawaannya. Langsung pergi kok ke Los Angeles. Here are your boarding passes. Kalian akan diberikan boarding pass. Supaya bisa masuk nantinya ke pesawat. Gitu ya. Your flight leaves from gate 15A. And it will begin boarding at 3.20. Your seat number is 26E. Thanks. Nanti ada informasi. Jadi di agent akan memberikan informasi. About the gate. Which gate you need to go. And then what time your flight is boarding. And then your seat number. Okay. And then thanks. Yeah. So you need to remember the questions used in this conversation. Okay. Let's see. Other question. Pertanyaan lainnya seperti apa? Atau phrase lainnya seperti apa? Let's see. Excuse me. Where is the American Airlines check-in desk? Ya. Jadi bertanya gitu ya. Kalian bingung di mana si American Airlines check-in desk? Where is Lion Air? Airline check-in desk. Karena beda pesawat beda ya check-in desknya gitu. Tempat check-innya. And then. Where is terminal form? Nah. Kalau kalian ke Soekarno-Hatta kan dibagi-bagi terminal ya. So. Cara menanyanya di mana gitu ya. Where is terminal form? Lalu tanya gate-nya di mana? Dalam terminal ada gate. Ya. Where is the gate? 36. For example. And then. Ke agentnya saat di check-in desk. You can also ask. Bertanya. How many bags can I check? How many bags can I check? Gitu ya. Semuanya. Atau ada yang bisa di carry-on di bawah gitu ya. Ke cabin. Lalu. Will my luggage go straight through? Or do I need to pick it up? In Chicago. Nah ini khusus yang untuk step over. Yang transit. Apakah luggage-nya atau barang bawaannya langsung pergi ke daerah tujuan. Atau saya harus menjemputnya dulu di daerah transit. Gitu ya. Airport. Atau bandara transit. Lalu bertanya. How much is the fee? Ya. Ya. Kalau misalkan tasnya itu melebihi kilogram yang ditentukan. Atau berat yang ditentukan. Kalian harus membayar extra fee. Extra fee. Meaning you need to pay more. Harus membayar lebih gitu ya. Untuk the extra. Extra weight. Of your bag or luggage. Ya. Oke. Atau kalian juga misalkan kalau bawa sesuatu yang pecah belah gitu ya. Bisa bilang begini. Please mark this bag as fragile. Oke. Kalau ada barang yang sensitif di dalamnya seperti bawa kaca. Atau seperti cairan tapi sesuai gitu ya. Limitnya dengan yang ditentukan dan lain sebagainya. Lalu is the flight on time? Nah. Bisa ditanya juga ini. Kalau misalkan kalian melihat ada gangguan cuaca atau delay. Misalkan. Atau ingin memastikan. If you want to make sure that your flight is on time. You can also ask. Using this question. Oke. Yang lainnya. Kita lihat. Ketika kalian pergi menuju ke security. Di sini ada security agent. Oke. Bagaimana contohnya kita lihat. Percakapannya seperti ini. Agent please lay your bags flat on the conveyor belt. And use the bins for small objects. Jadi ketika ada gate gitu ya. Di security checking. Nah. You need to lay your bags. Jadi barang bawaan kalian. Carry on nya ini. Silahkan taruh di conveyor. Jadi nanti kan masuk ke dalam mesin pemindai scanner gitu ya. Bagusnya. Lalu bins for small objects. Jadi nanti juga ada bins atau semacam tempat gitu ya. Untuk meletakkan sabuk. Meletakkan jam tangan. Dan sebagainya. Small objects. Dompet. The wallet. And so on. Oke. And then do I need to take my laptop out of the bag. Ya. Jadi pay attention pertanyaan ini. Jadi biasanya ada bandara yang ingin laptopnya dikeluarkan dari tas. Jadi keluarkan dulu. Masukkan ke bins. Nanti masuk ke dalam scanner. Seperti itu. Dari bags nya. Ya. Yes you do. Take off your hat and your shoes. Jadi agent nya juga security. Guard nya juga bilang. Silahkan buka topimu dan juga sepatu. Supaya di scan. Masuk ke dalam metal detector. Bip. Bip. Gitu ya. Tulis apa bunyinya ketika ada sesuatu. Agent. Please step back. Do you have anything in your pocket. Keys. Cell phone. Lose. Ya. Change. Nah disini ada barang-barang kecil. Seperti keys. Cell phone. Atau lose. Change. Gitu ya. Nah kalian juga harus ngeluarin tuh semuanya. Karena mereka metal ya. Jadi. Kalian harus benar-benar bersih gitu. Di bajunya. I don't think so. Let me try taking off my belt. Silahkan buka sabuknya. Sabuknya silahkan dimasukkan ke conveyor. Atau ke metal detector. Oke. Come on through. He goes through the metal detector again. You are all set. Have a nice flight. Sudah beres. Kalian pakai lagi tuh. Sabuknya. Terus masukkan lagi kunci. Cell phone. Lose change. Semuanya. Laptopnya juga masukin. Pakai lagi sepatunya. Pakai lagi topinya. Dan lain sebagainya. Oke. So this is the security checking. And then. We've got these all. Two. Frasal verb. Set off and go off. When the alarm sounds. We say the alarm went off. To describe what caused the alarm to sound. We say set off. For example. My key set off the alarm. Or my key set off the metal detector. So kalau kita ngomongin go off. Ya. Go off. Kita mematikan alarm. Kita ngomongnya the alarm went off. Atau go off. Ya. Goes off. The alarm goes off. Ya. Atau kalau misalkan sesuatu yang menimbulkan alarmnya berbunyi. Tadi beep. 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 Nah. Disebutnya set off. Gitu ya. Oke. My key set off the alarm. Kunci saya membuat alarmnya berbunyi. Gitu ya. Set off the metal detector. Nah. Disini set off. Ya. Kalau alarmnya berbunyi. Alarm. The alarm goes off. Atau went off. Tapi kalau apa yang menimbulkan alarm itu bunyi. Kita menggunakan kata set off. My key set off the alarm. Menimbulkan bunyi alarm. Kunci saya. Gitu ya. And then announcement at the gate. Ketika sudah nyampe gate ada pengumuman. Airports are divided into terminals. Jadi bandar itu banyak terminal. The major section of the airport. And each terminal has many gates. Dalam terminal banyak sekali pintu masuk. Ya gates-nya. The gate is the door you go through to enter the airplane. Nanti kalau masuk ke dalam pesawat kan ada gate berapa, gate berapa. Here are a few announcement you might hear while you are all at the gate. Waiting for the plane to board. Announcement-nya seperti apa? Nah. Kalian harus mendengar ketika di luar negeri seperti ini. There has been a gate change. Kalau misalkan gate-nya berubah. Gitu ya. Ini yang pertama. There has been a gate change. United Airlines flight 880 to Miami is no boarding. Ini pengumuman untuk bahwa pesawatnya nomor sekian ke mana sudah boarding. Oke. And then please have your boarding pass and identification ready for boarding. Kalian diminta untuk menyiapkan boarding pass-nya dan KTP. Atau identification card. Lalu we would like to invite our first and business class passengers to board. Nanti pesawat kan banyak ya. Kelasnya ada kelas business, kelas first class gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah biasanya yang first and business class itu dibedakan gitu ya. Mereka dipanggil untuk board terlebih dahulu. Lalu the next one. We are now inviting passengers with small children and any passengers requiring special assistance to begin boarding. Nanti juga dipanggil lagi khusus untuk anak-anak dan penyandang defable. Orang-orang defable gitu ya. Yang harus memiliki special assistance. Pertolongannya spesial. Atau perlakuan yang spesial gitu ya. Nah ini untuk boarding. We would like to invite all passengers to board. Nah kalau yang ini berarti semua passengers atau semua penumpang silahkan boarding gitu ya. Nah selanjutnya. This is the final boarding call for United Airlines flight 880 to Miami. Nanti ada final call. Nah final call-nya ini misalkan ada yang masih di toilet gitu ya di airport. Terus sudah dipanggil-panggil belum datang juga nanti ada final call. untuk make sure, menjamin bahwa semuanya, semua penumpang masuk ke dalam pesawat. Seperti itu. Lalu terakhir passenger John Smith please proceed to the United Airlines desk at gate 12. Kalau ada problem atau apapun nanti akan dipanggil namanya siapa passenger John Smith. Please proceed silahkan pergi ke United Airlines desk at gate 12. Mungkin ada kehilangan sesuatu atau dicari oleh orang dan lain sebagainya. Atau ada problem dengan flight-nya dan lain sebagainya. Okay. So that's all for today. Thank you very much. And I'll see you again next week. Everyone have a nice day.